Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di Omasaka Channel. Di video kali ini, aku mau share ke kalian mengenai red flag atau tanda keterlambatan pada bayi usia 6 bulan dan apa aja sih stimulasi yang bisa kita berikan untuk bayi usia 3-6 bulan agar mereka dapat mencapai perkembangan sesuai dengan usianya. Yuk tonton terus videonya ya, happy watching! Untuk tanda keterlambatan pada bayi usia 6 bulan, disini aku pakai panduan dari buku Kia yang pink ini. Aku yakin kalian semua udah pada tau, disini tuh isinya super lengkap dari seputar kehamilan, ibu melahirkan, dan juga perkembangan bayi dan anak-anak. Kalau kalian belum punya buku ini, kalian bisa langsung beli aja di e-commerce dan untuk link tempat pembeliannya aku taruh di kolom deskripsi ya. Terus apa aja sih tanda keterlambatan pada bayi usia 6 bulan sesuai dengan buku Kia ini? Yang pertama, di usia 6 bulan ini, bayi kalian itu belum bisa berguling mandiri dari posisi terlentang ke tengkurap dan juga sebaliknya. Yang kedua, di usia 6 bulan ini, bayi kalian itu belum bisa menegakkan kepalanya secara mandiri. Entah itu dalam kondisi tengkurap ataupun sedang digendong, itu tandanya otot leher mereka belum cukup kuat. Yang ketiga, di usia 6 bulan ini, mereka itu belum bisa meraih benda yang ada di jangkauannya dan mereka juga belum bisa memegang benda atau mainannya sendiri. Yang keempat, tatapan matanya itu tidak mengikuti objek bergerak atau kalau misalnya mama, papa ngajak ngobrol si kecil, mereka itu tidak melakukan kontak mata. Yang kelima, di usia 6 bulan ini, mereka itu belum bisa untuk tersenyum spontan. Apalagi kalau misalnya mama ajak bercanda, mereka itu tidak merespon apa-apa. Yang terakhir adalah mereka itu tidak bisa mengeluarkan suara gembira dengan nada yang tinggi. Kalian bisa checklist poin-poin yang aku sebutin tadi dan jika ada salah satu poin yang anak kalian itu belum bisa lakuin di usia 6 bulan, kalian bisa segera konsultasikan ke dokternya ya. Terus apa aja sih stimulasi yang bisa kita lakuin untuk bayi usia 3-6 bulan agar mereka itu dapat mencapai perkembangan sesuai usianya. Di sini aku akan bagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek motorik kasar, aspek motorik halus, kemudian sosial kemandirian, bahasa, dan kognitif. Di sini aku akan mulai dari aspek motorik kasarnya dulu ya, Mams. Yang pertama yaitu sering-sering berikan sesi tummy time karena sesi tummy time ini bermanfaat banget buat memperkuat otot-otot si kecil. Bahkan sesi tummy time ini bisa diberikan pada bayi yang baru lahir dan untuk satu harinya kalian bisa bagi menjadi beberapa sesi dan kalau bisa durasinya juga lebih lama daripada bulan-bulan sebelumnya ya, Mams. Kemudian yang kedua yaitu berguling mandiri. Sebelumnya aku tuh pernah buat video tentang stimulasi ini, jadi kalian bisa cek aja ya videonya, nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi. Dalam posisi terlentang, kalian bisa coba pegang tangan si kecil kayak gini, nanti tuh biasanya mereka bakal coba narik badannya ke posisi duduk. Tandanya si kecil itu udah kuat otot tangan, leher, dan kepalanya. Tapi bukan kita yang paksa tarik tangannya ya, Mams. Pokoknya kita cukup pegang tangannya aja dan kita lihat reaksinya si kecil, apakah dia udah bisa ngangkat badannya sendiri ke posisi duduk. Next, kalau misalnya dirasa si kecil itu otot-ototnya udah terlihat cukup kuat, kalian bisa mulai untuk stimulasi duduk dengan bantuan. Misalnya kalian bisa pangkus si kecil atau ketika jalan-jalan naik stroller, kalian bisa mulai tegakkan si sandaran strollernya. Kemudian mendekati MPHC, kalian juga bisa biasakan si kecil untuk duduk di high chair-nya. Berikutnya yaitu aspek motorik halus, kalian bisa berikan mainan atau benda yang menarik perhatian si kecil agar si kecil itu berusaha untuk meraih mainannya. Misalnya nih ya, saat anak kalian itu tummy time, kalian bisa kasih mainan di sampingnya si kecil supaya mereka itu menggeser badannya dan meraih mainannya sendiri. Nanti lama-kelamaan si kecil itu bisa muter di playmatnya sendiri loh, Mams. Kalian juga bisa berikan mainan atau titer yang ada pegangannya supaya mereka itu terbiasa megang benda atau megang mainannya sendiri. Next, untuk stimulasi aspek sosial kemandirian, kalian bisa ngajak interaksi langsung dengan si kecil. Jangan lupa sering-sering setiap hari dan setiap waktu kalian lakukan kontak mata, ajak tersenyum, ajak ngobrol. Dan kalau misalnya kalian itu bekerja kantoran nantinya, jangan lupa ketika kalian pulang ke rumah, kalian harus tetap melakukan bonding dengan si kecil ya. Lalu, kalau misalnya kalian itu bertemu teman atau keluarga yang baru banget dilihat si kecil yang sehari-hari nggak pernah dia lihat, kalian bisa gendong si kecil dan mengenalin satu-satu teman atau keluarga kalian kepada si kecil agar mereka itu mengenal orang baru tapi tetap merasa nyaman ada di dekapan mama. Untuk stimulasi dari aspek bahasa, kalian juga harus sering-sering ya mengeluarkan kosa kata kepada si kecil seperti selamat pagi, selamat makan, atau mengucapkan mama, papa, agar si kecil itu dapat mengingat kata-kata yang mama dan papa ajarkan. Kalian juga bisa sering-sering bernyanyi di depan si kecil. Tepuk tangan juga menjadi stimulasi yang simple dan penting juga untuk si kecil. Walaupun si kecil tadinya itu belum mengerti, tapi nanti lama-kelamaan si kecil itu akan meniru gerakan mama. Next, yang terakhir yaitu aspek kognitif. Jadi di usia 3 bulan ini mam, si kecil itu sedang memasuki yang namanya fase oral. Jadi kalau misalnya mama melihat si kecil masukin tangan ke mulut, masukin mainan atau benda ke mulut, itu kalau bisa jangan dilarang ya mam. Pokoknya kalian pastiin aja tangan atau mainan yang dia pegang itu steril dan bersih. Karena fase oral ini benar-benar penting banget untuk perkembangan si kecil nantinya dalam hal makan ataupun berbicara. Terakhir yaitu kasih lihat benda-benda menarik seperti buku cerita dan lain-lain. Dan bahkan kalian ngajak jalan-jalan si kecil, itu juga udah termasuk stimulasi loh mam. Oke deh, kayaknya segitu aja dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.